Ya saudara, rencangan Giant Sewell yang dibahas dalam seminar Kementerian Pertahanan dan Kemenko Perekonomian kemarin saudara direncanakan membutuhkan anggaran secara keseluruhan ada sekitar 50-60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 933 triliun rupiah dan saudara untuk multi-years ini diestimasi mencapai 40 tahun seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan sementara untuk fase pertama pembangunan tangguh di kawasan Jakarta mencapai 164 triliun rupiah dan untuk membahas soal keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek Giant Sewell kami sudah bersama dengan Martin Hadi Binata, Koordinator Nasional Eko Marin dan Dev Laksono, anggota DPR Komisi 1, Fraksi Partai Golkar Selamat sore Bang Dev, Mas Martin sorry, halo kedengaran suara saya jelas Mas Martin saya ingin ke Bang Dev Bang Dev, pertama apa urgensinya menhan terlibat dalam pembangunan Giant Sewell? ini kembali dibahas Giant Sewell ini ya gini, nanti kan pelaksanaannya itu kan pelaksanaan oleh pemerintah yang mengerjakan itu pasti adalah Kementerian PUPR lalu pembiayaannya itu pasti melibatkan Bapak Nas dan juga Kementerian Keuangan dan juga pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten tingkat 2 dan pemerintah provinsi tingkat 1 juga pasti ada keterlibatan tapi ini kan ada satu konsep yang Pak Prabowo dorong dan dilihat memang urgensinya itu nyata untuk kebutuhan masyarakat secara umum bahkan untuk juga menjaga Indonesia yang sekarang kita ini kan terancam dengan perubahan iklim cuaca naiknya, apa namanya, tingginya permukaan air nah hal ini kan juga adalah bagian dari ketahanan dan pertahanan Indonesia jadi Pak Prabowo menyampaikan sih tidak ada yang salah justru ini adalah suatu konsep yang harus didorong dan karena memang untuk pembangunan sebesar ini dengan jumlah nilai uang yang besar dan melibatkan berbagai macam sektor dan melibatkan berbagai macam faktor juga ya upaya beliau ataupun konsep yang beliau sampaikan itu adalah suatu kebutuhan yang real dan nyata begitu jadi Kementerian Kementerian Perekonomian tapi ada juga keterlibatan karena soal ketahanan pertahanan seperti itu Bang Dev ya gini, apalagi kalau untuk pengerjaan suatu proyek yang besar di wilayah perlautan walaupun ini proyek yang akan mengerjakan itu adalah Kementerian PUPR, KKP dan juga di bawah kendali Kemenko Marinvest nantinya pasti ini kan melibatkan berbagai macam sektor termasuk di sini di bidang pertahanan jadi ya memang saya sih tidak melihat ada hal yang salah justru ini adalah hal yang baik dan memang suatu kebutuhan untuk didorong dan dijadikan baik itu fakta kenyataan baik Mas Martin, bagaimana tanggapan Anda ini sebagai Menteri Pertahanan ada mendorong percepatan Jansiwal tapi Prabowo juga sebagai capres dalam hal ini bagaimana Anda melihat soal urgensi dari percepatan Jansiwal ini Mas Martin? Ya baik, kami sudah mengikuti proyek ini ya sudah sejak 2015, 2016 sampai terakhir itu mati suri dan kemudian hidup lagi di awal-awal tahun 2020 dan ini menggema lagi dengan adanya seminar yang disiapkan katanya 3 hari sebelumnya sudah disiapkan jadi seolah-olah ini sebuah acara yang memang saya tidak tahu ini apakah kaitannya karena dengan Pilpres atau seperti apa nah catatan kami adalah pertama proyek Jansiwal ini sebenarnya solusi palsu terhadap permasalahan di utara Jakarta yang pertama yang menjadi masalah mendasar di utara Jakarta ini yang sebenarnya sudah disampaikan itu adalah permasalahan sosial ekonomi kemudian permasalahan terkait dengan land subsidence yang sampai saat ini lebih cepat land subsidence daripada kenaikan muka air laut jadi yang menjadi masalah mendasar adalah lansensi dan sampai saat ini saya kira pemerintah baik pusat maupun Jakarta tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut karena memang tidak diselesaikan kalau tadi keterlibatan Kementerian Pertahanan bagaimana? ya nah kalau saya sih melihat bahwa disitu ada KKP disitu ada KMNPUPR kami malah curiga ini sebagai panggung untuk sarana pemilihan presiden dan saya kira Pak Prabowo yang disampaikan yang saya tangkap ya dari seminar tersebut lebih banyak membicarakan mengenai masalah sosial ekonomi kemiskinan, masalah permukiman, dan lain-lain yang sebenarnya itu masalah sosial ekonomi dan ya tidak perlu solusi tangguh laut dan karena satu lagi tangguh laut ini semacam solusi semua terhadap masalah di Teluk Jakarta nah tetapi disini itu seperti solusi yang dipaksakan oleh pemerintah dan setelahnya adalah ini sudah mati suri tetapi kemudian dihidup-hidupkan lagi oleh pemerintah seperti itu oke dipaksakan mati suri Bang Dev, tadi ada disinggung juga soal ada dugaan ke arah politisasi di Bang Dev ya gini namanya juga lagi dalam kontestasi politik apalagi kita ini kan hanya tinggal sekitar 3-4 minggu menjelang pemilu menjelang pari pencoblosan nah pasti berbagai macam isu akan dikait-kaitkan nah kalau bahasa kasarnya digoreng terus lah nah tapi sekarang kan yang penting itu adalah tujuan niatannya tujuan niatannya ini adalah untuk bagaimana kita menghadapi rising sea level agar jangan sampai walaupun kita sudah mau pindah semua ke IKN jangan sampai DKI ini tenggelam jadi hanya tinggal ujungnya monas saja yang kelihatan itu yang paling utama nah itu adalah salah satu upaya untuk memastikan masyarakat di DKI pertumbuhan ekonominya itu tetap berjalan dan juga masyarakat tetap terlayanan dan terlindungi ya ini adalah salah satu solusinya saya sih melihatnya seperti itu kenapa baru sekarang Bang Dev kan tadi kalau dibilang mati suri pembahasan 2010-2020 ada berbagai macam faktor yang mesti dibahas diulas secara teknis oleh Kementerian Kementerian tersebut ini kita dibahas lagi karena ada awareness yang berjalan dan juga menjadi topik pembahasan secara global bahwa Jakarta kan sebagai salah satu daerah yang dianggap akan tenggelam mas Martin kalau konsep tangguh giant sea wall itu seperti apa apakah itu bukannya memindahkan permukaan airnya yang akan ke tempat lain atau bagaimana sebetulnya yang ideal untuk mengatasi di pantura ini ya catatannya adalah solusi tangguh laut ini semacam silver bullet untuk masalah-masalah di kutala truk Jakarta tapi sebenarnya solusi yang lain itu masih banyak pertama mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang dari koalisi Maleh dari Segoro ya bagaimana salah satu solusi penanaman mangrove kemudian penghentian permasalahan land subsiden yang utama salah satu konteks permasalahan land subsiden ini kita bisa belajar dari Tokyo dan Bangkok dimana sejak tahun 60-70 mereka menghentikan penggunaan air tanah itu berhenti penurunan muka tanahnya nah ini yang sebenarnya harusnya pemerintah lakukan baik pusat maupun daerah karena pertama air perpipaan ini tidak mencapai Jakarta Utara ya kebocoran Jakarta masih tinggi ya tingkat kebocoran air seperti itu bahkan terakhir ada masih ada swasta yang melakukan penyelidikan air padahal putusan muka harusnya pemerintah yang melakukan penyediaan air karena itu adalah hak atas air rakyat Indonesia Mas Martin ini kan dananya tidak main-main kalau Anda mencium dengan adanya pegagas percepatan ini ini lebih ke arah politisasi atau memang urgensi itu kebutuhan masyarakat untuk penanggulangan pantai utara Mas Martin ya sebenarnya jadi gini kalau melihat lagi ya proses diskusi di seminar tersebut ada mereka mengatakan terkait dengan tahapan-tahapan tahapan yang dilakukan misalkan pertama menyelesaikan lensa absiden terlebih dahulu kemudian ada beberapa tahapan kemudian kalau misalkan itu tidak terjadi itu mereka akan menutup tanggulnya seperti itu dan kemudian juga ada penyelesaian masalah air limbah yang 13 sungai Jakarta yang bisa dikatakan cukup tercemar berat gitu kan nah konteks-konteks itu yang harusnya dilakukan terlebih dahulu dengan dilakukan dengan benar-benar bukan dalam konteks dalam tanda kutip proyek strategis nasional untuk menarik investasi saya tidak memungkiri bahwa tanggul laut ini ya proyek investasi infrastruktur seperti itu yang saya kira ini hanya untuk menarik modal dan ya kita tidak menutup kemungkinan ada hal-hal seperti itu yang kita hindari sebenarnya kan Bang Def tadi kalau soal seminar disinggung oleh Mas Martin ada beberapa catatan juga tapi saya juga ingin ada catatan nih ketika Pak Erlangga bilang pembahasan dana hari ini juga dilakukan itu apa sebetulnya soal-soal pendanaan soal step by stepnya itu seperti apa sih Bang Def? jadi gini ya mesti kita pertama harus kita ingat ya bahwa penurunan tanah setiap tahunnya itu sampai dengan 15 cm dan juga kenaikan permukaan airnya itu sampai dengan 25 cm per tahun dan juga program ini kan sudah mulai berjalan dipimpin langsung oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai dari PSN Indonesia dan ini sudah berlangsung di Semarang dan Demak dan juga ini kan salah satu tujuan utamanya itu memastikan bahwa 50 juta masyarakat Indonesia di wilayah Pantura itu terselamatkan baik kehidupannya, tempat tinggalnya, lokasinya ya ini semua adalah program-program yang sudah didorong oleh dan dikawal full oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai dari PSN pendanaannya ini masih dan bertahap dan fasenya itu untuk DKI saja itu 164 triliun oke dan itu memang kalau tadi yang disinggung soal persiapan seminar 3 hari itu disampaikan juga oleh Pak Erlangga itu bagaimana Bang Def? apakah terkesan terburu-buru atau tidak menurut Anda nih? enggak, kan ini persoalan ini kan sudah kita alami selama beberapa puluh tahun tapi memang persiapan mengumpulkan materinya ini memang dilakukan dalam waktu singkat kenapa? karena memang sudah tersedia baik itu naskah akademiknya lah ahli-ahlinya itu juga sudah sering membahas di berbagai macam forum bahkan sudah sampai di PBB sudah berulang kali itu dibahas di beberapa forum-forum internasional jadi bukan hal baru ini hanya kita memantapkan terus melihat momentum politik saat ini dan juga situasi global nah inilah yang kita dorong dan inilah yang Pak Erlangga pastikan bahwa untuk kedepannya PSN ini juga menurutkan penuhi baik Mas Martin, terakhir apa yang ingin Anda ingatkan ketika ada konsep ini muncul tapi di tengah tahun politik batasannya seperti apa? ya pertama ya kami sudah mengikuti ini sejak 2017-2016 seperti itu sampai saat ini dan kami sudah memberikan beberapa kajian-kajian dan kertas posisi kepada kantor staff presiden pada Bapak Nas pada waktu itu dan termasuk juga LIPI sebelum menjadi berit nah kedua jangan memaksakan solusi yang sebenarnya tidak menjadi jawaban utama dari permasalahan di Teluk Jakarta karena itu seakan-akan menjadi solusi utama tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi masalah seperti itu dan sebenarnya Pak Menhan dalam sambutannya menegakkan terkait dengan konteks sosial ekonomi kemiskinan ses air dan lain-lain sanitasi dan itu sebenarnya yang menjadi masalah dasar di Teluk Jakarta baik kemudian singkat saja ya Mas Martin terbatas juga durasi kita silahkan terbatas ya oke terakhir Jakarta ini kan wilayah perikanan sebenarnya Teluk Jakarta ketika menutup dengan tanggul laut raksasa itu sama saja mengorbankan layan dan ditambah lagi dengan aliran sungai yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah dari hulu hingga hilir Mas baik itu beberapa ceritaan yang ingin Anda sampaikan ya soal ide gagasan konsep JNC Wall ini terima kasih Mas Martin Hadi Winata dan juga Bang Deflaksono terima kasih telah melakukan waktu dalam Kompas Petang sore hari ini sehat-sehat selalu